Kalau saya sih mau nekankan setelah hari ini, jangan lagi dena pakai nama Frizi, ya kan sudah diputuskan. Termasuk di Sostak semua ya Bang? Termasuk dimanapun jangan pakai nama Frizi, karena itu akan mengganggu banyak masalah gitu loh, jadi nanti... Hasil sidang putusan memang dari putusan majlis hakim kita hormati, apapun yang diputuskan majlis hakim itu kan hak kewenangan majlis sendiri, dan kita juga punya hak secara hukum, apabila tidak puas diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum, banding. Akhirnya saya sudah tadi bicara via telepon dengan klien kami Jonathan Frizi, dia katakannya kurang puas dengan putusan itu, kemungkinan banding. Banding ini ya kita akan laksanakan dalam beberapa hari ini, dan apa-apa yang kita ajukan di bugatan rekonvensi juga, Hanya hakim mengabulkan tirun, jadinya seharusnya diminta 80, itu dikabulkan, jadinya Ijong diputuskan untuk membayar, untuk hadonah anak itu 30 juta, plus per tahun adalah 10 persen kenaikan. Begitu juga untuk masa iddah itu tidak ada dikabulkan, dan mut'ah diberikan hakim kepada kita, kepada kami untuk membayar 50 juta. Tapi itu semua kan ini belum inkrah namanya, tergantung kepada klien kami Jonathan Frizi bisa terima atau tidak. Kalau tidak ya kami akan laksanakan upaya hukum kami itu. Bukan nilai nominal, jadinya apa yang kita ajukan di rekonvensi kita itu, itu di hampir semua tidak dipertimbangkan. Jadi ya di sini ya kita juga mengajukan bugatan rekonvensi itu, dan itu juga dasar kita juga nanti mengajukan, dan kalaupun nanti adanya pengajuan banding. Jadi untuk semua apa yang sudah kita laksanakan, kita sudah berupaya dengan mengajukan dasar-dasar hukum juga. Tapi tetap di pengadilan negeri agama Jakarta Selatan ini punya kewenangan untuk memutuskan. Itu aja. Itu apa sih yang diutarakan dari saya tadi? Ya. Apa yang diutarakan di Presiden? Ya saya utarakan apa yang seperti saya katakan tadi. Jadi prinsipnya gugatan rekonvensi kita itu tidak semuanya dikabulkan. Hanya sebagian yang seharusnya diminta gugatan perceraian 80 juta, jadinya turun jadi 30 juta. Dan begitu juga hak anak, hak asuh, itu diberikan kepada penggugan. Tapi dengan jatatan, setiap waktu Hujung punya hak untuk melihat anak. Itu indinya. Om, melihat hasil putusan nih sebagai orang tua. Saya sih mengikutinya bahwa ini kan secara hukum Islam ya. Jadi saya sendiri kan memang sarjana hukum. Saya mengertilah pasal-pasalnya. Jadi saya sih agak kecewa. Cuman kalau itu sudah keputusannya ya mau gimana. Kita masih punya kesempatan 14 hari kalau nggak salah untuk banding. 30 juta kayaknya terlalu besar itu menurut saya. Karena kan si Jonathan itu juga bukan belum ada pekerjaan tetap yang menghasilkan bulanan. Jadi mungkin tadi saya makanya telepon dulu mau ngadepi kalian. Saya mau tanya Jonathan dulu. Ini banding nggak ternyata ini sudah kambang Pak Bangun bahwa kita banding. Cuman ya infonya kalau saya sih mau nekankan setelah hari ini. Jangan lagi DNA pakai nama Frizi. Kan sudah diputuskan. Termasuk di manapun jangan pakai nama Frizi. Karena itu akan mengganggu banyak masalah gitu loh. Jadi nanti semacam kayak membayang-bayangi. Ya kan Ijong juga kalau mau cari istri lagi kan susah. Ya kan jadi itu juga satu saya tidak suka. Tolong diturunkan nama Frizi itu aja. Nah kalau masalah ini putusan ini kita serahkan kebangun. Dan saya harap Ijong banding aja. Karena kan sebenarnya di itu juga dia tidak minta hak asu ya. Dia tidak ada minta hak anak asu. Dia hanya minta hak perwalian. Artinya hak perwalian itu minta uangnya saja. Kalau hak asu tidak ada dia minta di dalam gugatan. Kenapa hak asu ke dia? Kalau masalah punya waktu dia juga kerja. Pulang-pulang malam gak pulang ke rumah juga gak ada masalah. Ijong juga gak itu. Gitu loh. Jadi ya kita lihat aja. Mungkin si Jonathan akan banding. Soal rumah yang di saat ini tempatin bak? Rumah akan dijual supaya mereka berbagi. Dan pihak sana juga sudah setuju. Sudah. Sudah setuju. Jadi itu aja. Dan perlu digerak sebelum wahir seperti yang dikatakan Bapak Beni tadi. Jadi di gugatan itu penggugat tidak mengajikan untuk hak asu. Gak ada hak asunya kalau bisa dia menarangkan. Dia hanya minta hak perwalian. Hak perwalian itu sama dengan uang. Jadi dia minta hanya minta uang saja. Hak asu gak ada. Kok bisa didapat hak asu ya kan? Agak aneh kan? Di rekonvensi kita, kita yang meminta hak asu. Hak asu atau pemeliharaan. Jadinya ya contohnya begini saya katakan. Kita mau beli sesuatu kan harus minta. Kan begitu. Sama seperti hukum acara. Jadi kalau gak diminta kok diberi. Kita yang minta tidak diberi. Ini yang salah satu kemungkinan besar. Kita akan ajukan upaya. Ya itu aja. Tidak ada permintaan untuk hak asu. Kenapa dikasih hak asu gitu kan? Mungkin pertimbangannya juga karena Injong sendiri di Jakarta tinggal sendiri. Kalau misalnya nanti asunya ada di tangan Injong. Anak-anak nanti sama siapa? Dari awal juga gak pernah dikasih oleh istrinya. Emang ada pengasuhnya. Dua orang. Ya mereka sama-sama gitu loh. Jadi itu bukan alasan. Bukan alasan. Karena kan kita kan tahu bagaimana tipikal seorang ibu yang sayang anak sama enggak. Kita kan tahu itu. Jadi ya. Dan dia kan mungkin orang yang modern. Yang mau kerja dan lain sebagainya tetap aja. Nanti ya hak asu juga sama pengasuh juga. Masalahnya kan anehnya lucu gitu. Tidak ada diminta hak asu tapi dikasih ke dia. Aneh gak? Aneh kan? Itu aja. Berarti bandingnya itu soal nafas sama itu ya? Hasilnya agak sedikit kecewa ya bisa dibilang seperti itu. Kalau saya pribadi sih gak kecewa. Cuman tidak fair aja kali ya. Tidak fair aja gitu loh. Saya disini mau nekankan supaya hijongnya juga banding aja. Dan setelah perceraian ini tolong DNA itu jangan pakai nama Frizy lagi. Lebih didekankan gitu. Dekankan. Jangan pakai nama Frizy. Bisa masuk salah hukum nanti.